Kisah klasik pemasaran, e-phone, merek yang dekat dengan wanita. Perubahan dalam lingkungan seringkali menyulitkan perusahaan. Bila perusahaan tidak mampu mengatasi dan merespon dengan baik, bisa jadi operasional perusahaan terganggu dalam jangka pendek atau bahkan perusahaan menjadi bangkrut dalam jangka panjang. Kodak adalah salah satu contoh perusahaan yang mengalami kebangkrutan karena tidak berinovasi dengan baik sesuai dengan perubahan lingkungan. Menarik mengamati situasi yang pernah e-phone hadapi pada masa lalu terkait dengan keperubahan lingkungan, e-phone didirikan pada tahun 1886 dan bergabung menjadi California Perfume pada tahun 1916. E-phone menggunakan tenaga wanita dalam penjualan produk yang disebut e-phone ladies dan jumlahnya mencapai 40 juta orang. Umumnya mereka menjual produk kepada kenalan, teman, saudara, dan juga tetangga. Selain itu, pendekatan yang dilakukan adalah penjualan langsung atau direct selling pada konsumen, yaitu mereka memperlihatkan produk, mengambil, dan juga menghantarkan pesanan. Dengan penjualan langsung, e-phone tidak perlu bersaing dengan para kompetitor untuk mendapatkan ruang jual di toko dan juga merayu pedagang untuk menjual produknya. Penjual langsung ini juga membuat konsumen merasa nyaman sekaligus bisa mendapat nasihat perawatan ataupun rekomendasi langsung. Sistem ini berjalan cukup baik dan juga mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Cara ini dianggap revolusioner di industri kala itu, mengingat sebelumnya wanita tidak pernah bekerja di luar rumah dan hal ini menjadi terobosan besar dalam emansipasi wanita. Sebagai catatan, sekitar 30 tahun setelah e-phone berupaya memberdayakan kaum perempuan, barulah mereka memperoleh hak voting dalam pemilu Amerika Serikat. E-phone turut berkontribusi meningkatkan peran kaum wanita dalam kehidupan berkeluarga dan juga masyarakat. E-phone memang memiliki komitmen menciptakan peluang bagi wanita, tidak hanya di Amerika Serikat tapi juga di seluruh penjuru dunia, agar berkesempatan meningkatkan taraf perekonomian keluarga. Tidak hanya memberikan kesempatan, E-phone juga peduli akan beberapa isu yang erat berkaitan dengan kaum wanita, seperti kanker payudara dan juga kekerasan dalam rumah tangga. Untuk membantu penanganan kedua isu ini, E-phone mendirikan lembaga sosial sendiri dan bekerjasama dengan berbagai organisasi terkait. Tak hanya itu, di luar perusahaan, di dalam perusahaan pun, E-phone memberikan peluang yang sama dalam berkarir bagi laki-laki dan perempuan. Perusahaan memiliki proporsi karyawan laki-laki dan perempuan yang paling berimbang dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Perlu diingat bahwa pada masa itu tidak banyak perusahaan yang melakukan hal serupa. Bahkan sampai saat ini pun, isu ini masih sering menjadi pembahasan. Beberapa artikel media ternama masih sering mengangkat topik mengenai tingkat partisipasi kaum wanita dalam tim manajemen. Pendekatan penjualan langsung memang banyak dipengaruhi oleh pendiri perusahaan, yaitu David Hall McConnell. Selama 8 tahun, David berprofesi sebagai tenaga penjual buku dengan wilayah operasional di beberapa negara bagian Amerika Serikat. Inspirasi pendirian perusahaan dimulai ketika ia menghadapi situasi penjualan buku mengalami penurunan. Untuk menarik minat konsumen membeli buku, ia mencoba mengawali proses penjualan dengan terlebih dulu menawarkan produk parfum. Sebagai target konsumennya ibu rumah tangga, ternyata cara itu berhasil sekaligus membuat David sadar bahwa parfum adalah produk yang jauh lebih menarik di mata konsumen daripada menjual buku. Karena target konsumennya berasal dari kalangan wanita, David berasumsi tenaga penjual produk sebaiknya juga wanita. Wanita tenaga penjual tentu lebih mengetahui situasi dan juga kondisi konsumen. Selain itu, wanita memiliki kecenderungan dapat memberikan sentuhan personal yang lebih baik. Sentuhan personal sangat dibutuhkan untuk menjual beberapa produk. Salah satunya adalah produk kecantikan, yang memang menjadi salah satu produk utamanya Evan. Kebijakan ini membawa keberhasilan bagi perusahaan selama beberapa waktu karena sesuai dengan karakter pasar yang dituju. Namun perubahan yang terjadi pada tahun 1970 sampai 1980, saat semakin banyak wanita yang menjadari bahwa mereka perlu bekerja di luar rumah, hal itu menyulitkan Evan Ladies bertemu dengan calon konsumen. Selain itu, permasalahan datang dari Evan Ladies sendiri, banyak Evan Ladies yang memutuskan mereka membutuhkan jenis pekerjaan penuh waktu. Hal ini menyebabkan turnover yang sangat tinggi, bahkan mencapai 200%. Dengan berkurangnya tenaga penjual, pembeli juga kesulitan memperoleh produk, sehingga akhirnya Evan banyak mengalami lost sales. Selain itu, banyak kompetitor yang masuk ke industri seperti M.W., Mary Kay Cosmetics, dan juga Tupperware, yang juga banyak menarik tenaga paru waktu untuk penjualan barangnya. Perubahan juga datang dari sisi konsumen, saat itu terjadi mobilitas populasi Amerika Serikat, sehingga pelanggan dan penjual sering berpindah. Kondisi ini mempersulit upaya membangun basis pelanggan yang loyal. Untuk mengatasi hal ini, Evan menunjuk James A. Purston sebagai pemimpin eksekutif guna melakukan banyak perubahan. Strategi pemasaran perusahaan mengalami perubahan dengan memfokuskan perusahaan pada bisnis inti, yaitu menjual kosmetik, mewangian, dan perlengkapan mandi. Selain itu, harga produk dipangkas secara signifikan. Evan juga membuat katalog dan nomor bebas pulsa untuk direct selling. Selain menaikkan insentif penjualan, yang kemudian diubah lagi karena dianggap tidak sesuai dengan budaya perusahaan, antara 1992 sampai dengan tahun 1996, terjadi sedikit meningkatan penjualan dan laba. Pihak manajemen Evan memutuskan menggunakan penjualan melalui retail dengan cara konvensional juga sistem moral laba. Sampai saat ini, Evan terus berusaha mengembalikan masa kejayaan perusahaan pada masa lalu dengan berbagai perubahan. Baik secara taktis maupun strategis, perubahan lingkungan dapat membawa dampak positif atau negatif pada perusahaan. Bajar dari Evan, perusahaan harus dapat mengidentifikasi dan mengambil tidak lanjut dengan tepat sebelum terlambat.